A.P. Maria, Salam Legium Maria Menjadi anggota Legium Maria Presdium Legium Maria Hati Maria Tak Bernoda Pernah ada di parogi Santa Maria Immaculata Tabanan Di kisaran tahun 1964 Dalam perjalanan waktu, prosedium Hati Maria Tak Bernoda mengalami vakum Dan pada bulan Juni 2002, kami bersama beberapa umat Serta para mantan anggota Legium Bergegas untuk mencoba mengadakan pertemuan Dan berencana untuk menghidupkan kembali Keberadaan Legium Maria Presdium Hati Maria Tak Bernoda Tabanan Setelah itu, kami pun sepakat untuk menginformasikan kepada Ketua Kuria Ratu Para Rasul dan Pasar Agar berkenan memberikan bimbingan kepada kami Para calon anggota Dan setelah berjalan 3 bulan Maka, prosedium Hati Maria Tak Bernoda Tabanan Dikukukan kembali pada saat rapat kuria Di gereja Falasari pada Oktober 2002 Dan saya ditunjuk sebagai Ketua Prosedium Secara aklamasi selama tugas 3 tahun ke depan Dalam perjalanan waktu, beberapa kali mengalami perubahan susunan pengurus Karena kepindahan tugas Pastor Parogi sebagai Pemimpin Rohani Maupun suster sebagai Asisten Pemimpin Rohani Serta susunan para perwira prosedium lainnya Karena juga kepindahan tugas kerja Tetapi Saya masih terpilih kembali Sebagai Ketua Prosedium Hingga periode berikutnya Dalam menjalankan tugas sebagai legioner Baik rapat dan kunjungan-kunjungan Kami selalu mengedepankan kebersamaan Pembagian tugas kunjungan dan sebagainya Walaupun terkadang juga ada rasa jenuh Tetapi kami tetap semangat Karena kami telah berikrat Mengucap janji setia kepada Bunda Maria Sebagaimana yang kita lakukan pada Misha Azias setiap tahunnya Setelah mengembang tugas sebagai Ketua Prosedium Ati Maria tak bernoda Pak Banan selama tiga perude Pada waktu itu Kuria Ratu para Rasul dan Pasar Mencari kader untuk dicalonkan Menjadi Ketua Kuria Mulai tahun 2012 Untuk masa jabatan tiga tahun ke depan Dan saya terpilih sebagai calon tunggal Lalu disahkan oleh Perwira Senatus Sinar Bunda Rekamera Malang Pada saat rapat Kuria Di gereja Franciscus Saveriut Gute Pada bulan Juni tahun 2013 Pada saat itu Yang tergabung dalam Kuria Ratu para Rasul dan Pasar Sebanyak delapan prosedium Dan kami selalu mengadakan rapat Kuria Setiap bulan Secara berkiliaran Tempat dari delapan prosedium tersebut Adapun kami mempunyai mutu Atau program Untuk berkunjung ke beberapa paroki Yang dulu pernah ada Ligio Maria Bertemu dengan calon anggota Dan setelah mendapatkan calon anggota Lalu kami berupaya Dapat bertemu dengan Pastur paroki Serta dewan paroki Untuk melaporkan bahwa Kami akan menghidupkan kembali Ligio Maria Dan beberapa calon pengurus sudah ada Dan lanjut Diadakan bimbingan selama tiga bulan Lalu disahkan pada rapat Kuria Yang akan datang Anda pun dari hasil kerjasama Dan semangat dengan para perwira Kuria-kuria Serta doa dari Bunda Maria Maka selama satu periode Mendapat tambahan lagi 6 prosedium Jadi total yang bergabung Di Kuria Ratu para Rasul dan Pasar Ada 14 prosedium Pada rapat Kuria berikutnya Kebetulan ada kunjungan dari Senatus Sinar Bunda Raga Mermalang Diadakan lagi pemilihan pengurus baru Kuria Ratu para Rasul dan Pasar Karena sudah habis masa jabatan yang pertama Dan secara aklamasi pula Saya terpilih kembali Sebagai ketua Kuria Ratu para Rasul dan Pasar Periode yang kedua Untuk 3 tahun ke depan Dan pada saat itu pula lah Langsung disahkan oleh Ketua Senatus Sinar Bunda Karame Malang Saudari Hotma Pada periode ini Kami tetap melanjutkan Program atau moto Untuk menghidupkan kembali Di gereja paroki yang dulu Pernah ada berdiri Dan atas doa Bunda Maria Dan para legioner Serta semangat para Perwira Kuria Maka bertambah lagi Prosedium bergabung Di Kuria Ratu para Rasul dan Pasar Sebanyak 6 prosedium Hal ini pula lah Yang menjadikan inspirasi kami Sesuai petunjuk dari Bapak Kuskop dan Pasar Monsenyor Dr. Silvestor Sang Projo Bahwa Kalau bisa Agar seluruh paroki Berdiri legioner Berdiri legioner Dan sampai saat ini Yang mana dari 23 paroki Telah berdiri legioner Sebanyak 20 prosedium Begitu pula Sesuai arahan dan Motivasi dari Romo Emil Pemimpin rohani Senatus Sinar Bunda Karame Malang Usahakan Bali bisa menjadi 20 prosedium Maka nanti Dimekarkan menjadi 2 kuria Dan arahan dari Romo Emil tersebut Telah kami tempuh Bahwa Bali Telah berdiri sebanyak 20 prosedium Dan tepatnya Pada tanggal 27 Oktober 2019 Pada saat rapat kuria Di gereja paroki babakan Telah disahkan Oleh perwira Senatus Sinar Bunda Karame Malang Menjadi 2 kuria Yaitu Yang lama Kuria Ratu para Rasuluddin Pasar Dan kuria Ratu para Malaikat Tukul Saudara-saudariku sekalian Para legioner yang dikasih Tuhan Dari pengalaman Yang saya uraikan tersebut Sedikit saya Sampaikan Bagaimana Suka Dukanya Menjadi anggota legionaria Dan pengurus Pengurus prosedium Maupun Kuria Sukanya Saya bangga Bisa mengenal Lebih dekat Dengan para pastor paroki Dan para suster Serta para anggota legioner Dan Semoga Saudara-saudariku Menjadi umat Yang imannya teguh Dan militan Yang mana Semangat Daripada Dulu Hanya 8 prosedium Sekarang Menjadi 20 prosedium Dukanya Dukanya Hampir tidak ada Karena dari 20 prosedium Hampir semuanya menerima Dan membantu kami Dengan baik Untuk proses berdirinya Legionaria prosedium Hal-hal lain Baik intern Maupun extern Yang membuat kurang pas Itu semua Jadikanlah Introspeksi Evaluasi Sebagai motivasi Untuk lebih semangat lagi Sekian Salam Dan doaku Ave Maria Ave Maria Ave Maria Selamat menikmati